Ketua Harian Kondi Papua Barat Daya menerima secara langsung dana hibah sebesar 10 miliar lebih dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang diserahkan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'at. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'at mengatakan dana hibah ini diperuntukkan untuk operasional KONI dan PON di Aceh dan Sumut. Sebagai daerah otonom baru, Penjabat Gubernur berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua KONI Pusat yang telah memberikan kesempatan bagi KONI Papua Barat Daya ikut serta dalam PON 21. Penjabat Gubernur Belori akan mengatakan bahwa KONI Papua Barat Daya ini sebagai kesempatan kita untuk memperkenalkan dana hibah kita di lingkungan masyarakat orang anda, bawah ada provinsi Papua Barat Daya. Juga kesempatan kita untuk belajar dari teman-teman yang sudah ada sebelum jalan juga tidak ada, begitu. tapi juga kemarin kesempatan kita untuk bisa mencuri pengertian yang baik. Menjadikan kesempatan kita untuk bisa mencuri prestasi dan apa tidak. Sementara itu Ketua Harian Kodi Papua Barat Daya Abu Bakar Gustin berterima kasih atas dana hibah yang diterima. Saat ini persiapan atlet untuk PON Aceh dan Sumut sudah siap. Ada 40 atlet yang akan bertanding di 14 cabang olahraga yang akan berlaga di PON 21. Untuk dana operasional menunjang pelaksanaan tugas-tugas KONI itu sebesar 3 miliar dan untuk menunjang kegiatan PONI itu sebesar 7,2 miliar. Jadi baru hari ini kita diserahkan dana hibah dari pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Karena dana ini dipakai untuk kepentingan menunjang tugas-tugas KONI dan persiapan PON. Ini sekali lagi atas nama pribadi maupun pemerintah KONI kami memberikan apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh Pak Gubernur Selaku Ketua KONI kepada kami.